Al-Fatihah Untuk disuruh memilih daripada surga yang dia mau Coba Kalau kita marah ingat pahala yang lebih Besar Supaya pada waktu itu kita segera Redak Kalau kita marah kata Ibn Qayyim Kalau bisa kita berubah sikap Yang kaya berdiri duduk Kalau enggak berbaring Segera ambil wudhu Segera sholat Insya Allah seperti itu akan bisa menghilangkan Menghilangkan apa? Kemarahan